selamat datang selamat datang selamat datang padahal nantinya emang buat suir-suir juga sih sebenarnya nah ini tuh bumbu si ayam maksudnya si bumbu kuah kuningnya tuh simple banget cuman biasa ya bawang putih bawang merah kemiri ketumbar lada bubuk sama kunyit sedikit aja satu ruas jari terus di blender dihaluskan kayak gini udah deh jadi tinggal ditumis cemplung-ceplungin udah jadi ini beneran masak tersatset ya temen-temen kalian kalau misalnya mau masak satset tapi pengen yang seger cocok nih bikin soto ayam kuning kayak gini ya nah alhamdulillah tadi tuh ayamnya udah beres semua digoreng jadi ini aku tinggal nunggu dingin sambil nunggu dingin ayamnya aku mau tumis dulu si bumbu dasar kuningnya ya temen-temen nah tumisnya juga gampang banget cuman ditambahin salam sama serai doang langsung ditumis deh si bumbu halus yang tadi udah dihaluskan nah tumis sampai wangi kalau misalkan udah wangi baru aku tambahin air udah deh gampang temen-temen pokoknya ini bisa ditinggalin ya temen-temen aduh aku ini tuh susah banget keluarin si bumbunya di blender tapi aku males ganti sutil karena takut banyak cucian jadi aku paksa aja ubak-ubak gitu nah untuk takaran airnya aku gak ada takaran sebenernya jadi aku nyatuhin sama panci aku ini aja pokoknya segini ya temen-temen temen-temen nah kalian sambil nontonin video aku sambil ngapain nih semoga kita semua diberi kelanjaran dan kesehatan ya temen-temen amin nah terimakasih udah selalu nonton video aku jangan lupa subscribe like sama share ya temen-temen nah temen-temen nah temen-temen ini sambil nungguin si airnya matang aku ngerendem dulu sounnya ini aku ngerendemnya gak pakai air panas pakai air biasa aja karena cepet juga kok jadi lembeknya karena kan aku nungguin ya temen-temen sambil aku ngerjain apa dulu apa dulu jika belum pakai air panas ini aku mau iris kolnya temen-temen terus sebenernya aku tuh pengennya agak gede kayak gini tapi suami aku tuh nantinya pengennya kecil jadi ada yang kecil ada yang gede gitu pokoknya gak beraturan nih temen-temen nah aku pakaiin kolnya tuh dikit aja karena kan yang makan cuman aku dan suami anak-anak tuh pakai ayam sama airnya aja nah ini lanjut aku mau nyuirin ayam aku nyuirin ayamnya biasanya ada yang gede ada yang halus karena kan yang makan sama anak-anak aku juga jadi nanti kalau misalkan anak-anak kegedehan tuh aku juga repot gitu susah motongin ayamnya pas lagi nyuapin yaudah ini aku ada yang gede yang tipis ya temen-temen nah ini tuh aku biasanya ngambil si ayamnya doang si dagingnya doang jadi tulangnya aku pisahin kayak gini sebenernya itu tulangnya juga masih ada dagingnya ya temen-temen tapi aku pisahin aja nanti aku mau satuin ke air si sotonya biar agak wangi gitu loh temen-temen kalau pakai ayam tulangnya nah alhamdulillah ini suiran ayamnya udah beres semua tinggal tulangnya aku masukin ke kuah sotonya ya temen-temen ini aku masih di apa digolakin apa ya direbus gitu ya temen-temen pokoknya sampai ngegolak baru ini aku tambahin daun bawang temen-temen ini daun bawang yang minggu kemarin aku potongin masih seger masih wangi juga jadi cocok banget ya temen-temen yang tips dari aku nah ini tinggal ditambahin penyedap terus garam pecin sama gula dikit nah alhamdulillah temen-temen ini udah jadi sotonya pakai ayam suwir kol sama soun ya temen-temen tidak lupa pakai sambal sama lemon nah suami aku udah aku masak malah diajakin pergi jadi kan tau gitu kalo misalkan mau pergi gak usah masak ya temen-temen karena kan pulangnya pasti gak akan dimakan tapi tadi sebelum pergi yaudah aku paksa dulu buat kita makan dulu di rumah ya temen-temen jadi nanti pas mau perginya gak mampir makan dulu baru pergi gitu nah alhamdulillah ini tuh aku jalan-jalan ke masjid aljabar yang baru ya temen-temen ternyata masjidnya tuh gede banget ternyata masjidnya tuh tadi sebelum kesini sampai sini aku sama anak-anak mampir dulu ke indomaret beli minuman karena cuacanya panas banget dan pasti disana pengen minum gitu ya jadi kita beli minuman doang sama parmen nah alhamdulillah ini anak-anak aku juga seneng ya temen-temen lihat masjid karena ada danau nya ini tuh bener-bener megah ya temen-temen masjidnya tuh terus dikelilingi danau terus ini tuh pakai kayak marmer gitu ya temen-temen jadinya kita tuh kayak di Mekah gitu temen-temen Masya Allah nah ini tuh kita kebetulan pas nyampe sini sebelum sholat zuhur jadi ini lagi nungguin si azan zuhur ya temen-temen nah karena yang sholatnya suami aku doang karena kan aku lagi halangan jadi ini ya diamnya di luar masjid tapi udah nyampe mau masjidnya gitu loh temen-temen ini kan tadi tuh pelatarannya tuh gede banget nah ini kita udah naik ke atas tapi belum ke masjid nah ini tuh di pelataran deket masjidnya banget nah ini hasil video sama suami aku dalamnya Masya Allah banget kan temen-temen lihat megah banget ini yang di posisi depan ya temen-temen karena kan yang sholatnya suami aku itu bener-bener megah dan kayaknya bisa nyampe berapa ribu jemaah ya temen-temen nah ini pelataran yang baru pertama kali kita masuk ada lorong ini tadi kita gak kesini dulu karena kan emang mau deket-deket sholat suhur takutnya pas di atas gak penuh gitu ya kata suami aku jadi kita ke atas dulu ini baru pulangnya lewat sini dulu Masya Allah kan indah banget nah karena tadi di aljaban lumayan lama kita main-main disana jadi pada lapar akhirnya kita beli jajanan mie aja ini aku pesan tiga porsi buat aku suami sama anak aku yang pertama karena dia juga suka anak aku yang terakhir di beliin kayak dimsumnya aja ya temen-temen terimakasih udah ngikutin aku ya temen-temen dadah terimakasih udah ngikutin